Salam Traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESC Oke, kali ini saya akan mengajarkan sebuah tutorial trading yang mungkin sebagian dari orang ini tidak percaya ya kan Percaya nggak percaya tentang apa yang sedang saya jelaskan Tetapi, kalau memang kalian telah lebih dalam, dicerna lebih dalam dan dipahami secara hikmat Dan gimana caranya dan apakah benar yang saya bilang Mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan ada maknanya gitu kan Nah, jadi gini, sebelum saya bicara tentang apa yang teknik yang saya sampaikan gitu kan Sebagian besar, bukankah ya, saya tanya ya Sebagian besar, bukankah seorang trader atau lebih banyak mayoritasnya itu kan loss daripada profit Bener nggak sih? Misalkan kalian punya sekumpulan atau sebuah grup trading gitu kan Misalnya 20 orang Jadi, lebih banyak mana antara profit dan loss gitu kan Dari sekian banyak orang, 20 orang misalkan ya Pasti lebih banyak yang loss ya gitu Atau mungkin kalian saya tanya sendiri Jadi, secara individual, kalian lihat split sheet kalian Itu kebanyakan profit atau lossnya gitu ya Nah, itu adalah pertanyaan pertama Lalu pertanyaan kedua itu menjurus Taukah kalian bahwasannya ada dua orang yang paling berharga Yang paling dipuja-puja dalam dunia kripto akaransi Yang pertama adalah orang yang selalu profit ya Itu sangat mahal banget, itu ilmunya itu sangat mahal banget Dan taukah kalian orang kedua itu siapa? Orang kedua adalah orang yang selalu loss Bingungan kalian? Nah, bagaimana orang yang selalu loss itu menjadi sangat mahal sekali Harganya dan setara atau mungkin bahkan ketika ada orang loss secara konsisten Itu harganya pasti lebih mahal daripada orang yang profit secara konsisten Loh, kok bisa gitu, Pak? Bisa Kenapa? Logikanya kayak begini Kalau misalkan kalian berhadapan kepada orang yang terus-terusan profit gitu kan Ini kita bermain logika aja deh Kalau misalkan kita bermain di ngikut gitu kan Kehadap orang yang selalu profit Jelas ya, kita ngikutin sekitarannya Apabila dia buy, berarti kita buy Apabila dia short, berarti kita juga short Nah, pernah nggak sih kalian mikir bahwasannya Ternyata orang yang selalu loss itu juga orang yang sangat berharga banget di dalam dunia cryptocurrency Berarti dia mempunyai sebuah bakat ya Sebuah bakat belum bukan lossnya yang kita tiru Yang kita tiru adalah reversalnya gitu kan Nah, apa yang maksudnya dengan reversal? Kalau memang ada orang yang spreadsheet-nya itu adalah loss terus orang itu benar-benar berbakat Kenapa bisa berbakat ya? Tinggal kita lawan balik aja Kalau dia open by long berarti kita sell short Kalau dia sell short berarti kita buy long Begitu aja seterusnya Dan itu akan menjadi seseorang yang sangat berharga banget Orang yang profit banget dan orang yang loss banget Itu adalah dua hal yang tidak bisa dibedakan Itu orang yang sangat begitu berharga Lalu apa hubungannya dengan apa yang saya sampaikan di video ini? Di video ini saya akan menjelaskan sebuah teknik yang dinamakan reversal Reversal adalah sebuah teknik yang dimana kita memanfaatkan momen Dan dikebalikan juga momen itu juga gitu kan Maksudnya seperti apa? Kayak gini, Anda kalau misalkan trading Pernah nggak ngerasa kalau misalkan kalian Waktu beli justru turun Waktu jual justru naik gitu kan Pernah nggak sih kalian mikir bahwasannya Kenapa sih setiap coin itu waktu gue beli selalu turun Seketika gue jual selalu naik Kan selalu semuanya berkebalikan dengan apa yang kita kehendaki Pernah nggak kalau misalkan kita bisa memanipulasi market tersebut Bagaimana cara memanipulasinya? Dengan mengopen posisi reversal Sebelum saya lanjut ini saya adain contoh ya Saya adain contoh ini adalah trading VIP dan VVIP saya Kita coba lihat Kita coba lihat dari 10 hari terakhir Kita coba dari tanggal 10 ya Yang namanya trading ya Namanya trading itu pasti udah jelas banget ada profit dan loss Tetapi yang harus bisa kita kejarikan adalah bagaimana cara meminimalisir loss dan memperbesar profit Nah disini ini contoh adalah signal VVIP saya ya kan Ini saya namain grup loss tanggung sendiri ya karena memang yaudah gitu kan Kalau loss ya ngapain nyalain saya gitu Open short dengan menggunakan leverage 20 kali lipat Nah terus saya TP di 11.926 dengan margin 4.000 dolar Sedikit gila tapi jangan ngikutin kalau nggak kuat Saya bilang nggak gitu kan Saya bilang close udah salah nih Aneh loss 6,81% Nah disini kita harus bisa memaklumi bahwasannya Loss itu memang sebagian dari proses kita untuk profit Waktu kita loss kita harus menggunakan universal itu tadi Kalau kita tadi short langsung menggunakan long leverage 60 kali lipat Kalau tadi kita menggunakan leverage kecil kita langsung bisa menggunakan leverage besar gitu kan Dan hasilnya adalah ini Saya menggunakan margin 4.000 dolar dengan 61 kali ini loss profit 400 dolar gitu kan Dan ini 20 kali menggunakan margin 4.000 dolar ini lossnya 303 dolar Dan ini ada ini adalah open posisi yang memang awalnya saja gitu Short ya ini short sebesar 5 kali ya kan Dan profit 140 dolar Nah ini adalah sebuah bukti bahwasannya Kita open posisi itu normal saja oke Jadi kalau memang kalian bingung saya contohkan satu lagi Kesimpulannya kayak gini Misalkan kalian udah analisis nih Kalian udah analisis entah fundamental entah teknik analisis dan sebagainya Kau serah menggunakan teknik yang kalian kuasai aja masing-masing gitu kan Nah setelah itu kalian mengopen posisi dengan modal Misalkan 10-20% Itu memang wajib leverage kecil Leverage kecil wajib itu Entah leverage 5 kali, entah leverage 10 kali itu wajib Nah tetapi kita harus tetap mantengin market Tetap mantengin komputer Apabila terjadi reversal Bagaimana terjadi reversal itu ciri-cirinya Ketika open posisi kita itu sudah salah lebih dari 2-3% Nah bisa dipastikan candle selanjutnya itu akan mengikuti Mengikuti dengan trend pasar yang sedang terjadi gitu Akibatnya biasanya kita akan mengalami loss secara berkepanjangan gitu Atau nyangkut secara berkepanjangan Caranya yaitu adalah reversal Ketika tadi kita menggunakan open posisi leverage 5 kali Atau leverage 10 kali lipat Kita bisa mengopen posisi berlawanan dari leverage kita tadi Berlawanan dari open posisi kita tadi Kalau kita tadi buka open posisi long Dengan leverage kecil Berarti kita buka short dengan leverage besar Seperti ini tadi contohnya Saya sudah loss di leverage 20 kali lipat Terus saya langsung timpah leverage 60 kali lipat Dengan berlawanan Oke Saya open posisi lagi nih ya Tadi kan ini yang loss 300 dolar Profit kurang lebih 540 dolar Nah sekarang kita Saya langsung short leverage 20 kali lipat Dan nah ini Yang namanya open posisi awal Kalau dia profit yaudah biarin Kita tidak usah menggunakan reversal Gitu ya Paham gak maksud saya Jadi kalau memang open posisi yang kita open posisikan tadi Yang menggunakan leverage kecil 5 kali lipat 10 kali lipat Atau mungkin 20 kali lipat Tergantung standar orang-orang biasa gitu kan Kalau saya 20 kali lipat masih wajar Kalau misalnya kalian gak kuat yaudah 10 kali lipat atau 5 kali lipat Nah misalnya kayak gini Saya buka short leverage 20 kali lipat Oke Dan saya tiba-tiba close di beberapa menit kemudian Ya ini 39 ke 42 3 menit kemudian Dan saya opik 4% Ini yang saya lingkarin ya Opik sekitar 40 dolar Nah disini Kalau memang open posisi itu sudah benar Yaudah tidak usah reversal Gitu kan Selanjutnya Saya mengopen posisi dengan leverage 6 kali lipat Ya kan Setelah itu Saya close Gak apa-apa opik 1% juga Ada feeling gak enak gitu kan Setelah itu Saya open short lagi leverage 10 kali lipat gitu kan Walaupun Walaupun Kita ini tadi udah open posisi dengan leverage kecil Tapi profit Yaudah Berarti kita normal dengan analisis atau ilmu yang kita punya lagi Jangan sengaja-sengaja di reversal Reversal adalah sebuah penyelamat Atau sebuah trigger Dimana kita menghindari atau avoid Kelosan kita tadi gitu Dengan berlawanan arah Menggunakan leverage yang lebih besar Gitu kan Misalkan tadi kita Menggunakan leverage kecil dengan modal 1000 dolar Berarti Open posisi yang selanjutnya adalah Menggunakan leverage besar Dengan menggunakan Model yang sama Atau lebih dikit gak apa-apa Dengan catatan leverage besar Lebih dari 60 kali lipat Biasanya Itu akan mendominasi Dan secara Bisa dibuktikan Bukan gak pernah loss ya Bukan gak pernah loss yang saya bilang Yang saya maksud adalah Tidak pernah minus Gitu ya Tidak pernah minus Loss itu pasti Yang namanya trader mana Ada yang bisa gak bisa loss gitu kan Yang namanya loss itu pasti Tapi Gimana caranya kita bisa meminimalisir loss tersebut Ya kan Mulai dari yang tadi Ini kan profit Ini loss 300 dolar Ya kan Setelah itu Ini nih Saya Profit 75 dolar Lossnya 5 dolar Sama 17 dolar Kayak gitu Ini menggunakan reversal semua Oke Ini profit lagi Nah ini loss nih 273 dolar Profitnya cuma 143 Gitu kan Nah tetapi atasnya Profit lagi Lalu profit lagi 100 dolar dengan 63 dolar lagi Ada pasti ada lossnya Yang penting loss kita itu Tidak boleh lebih dari Profit kita gitu kan Yang namanya loss itu harus lebih kecil gitu kan Ya pasti ada Yang namanya loss itu pasti menghiasi gitu Pasti menghiasi speed sheet kita Ya kan Ya gak mungkin lah Gak pernah loss itu gak mungkin Ini Kebetulan ini profit terus Kebetulan profit Profit Nah ini ada loss lagi Ya kan Ada loss lagi Ya kan profit lagi Profit lagi Ada loss lagi Ada profit lagi Ada loss lagi Ada profit lagi Ada loss lagi Ada profit lagi Begitu seterusnya ya Kita bisa lihat bahwa Speed sheet saya juga Tidak bersih Loss itu pasti Yang namanya loss itu pasti Dalam dunia trading Justru profit Ya gak pasti Ya kan Ketika kalian melihat split sheet yang seperti ini Tuh kan Bisa kalian lihat Bahwasannya Yang namanya loss itu pasti menghiasi Pasti Loss 200 dolar Biasa aja Yang namanya tergantung modal kalian Tergantung modal kalian Kalau memang modal kalian besar Yaudah loss 200 dolar 300 dolar itu udah biasa Kalaupun profit juga udah biasa Gitu kan Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan per hari Misalkan Saya Contohnya Saya menyediakan 10.000 dolar Di dalam market bitcoin Gitu kan 10.000 dolar ini Biasanya saya bagi Gitu kan Menjadi 10% 10% Menggunakan teknik reversal Kalau memang sudah profit Dengan open posisi yang kita openkan tadi Yaudah profit dan kita analisis kembali Tetapi ketika Apa namanya Itulah fungsinya Kalau misalkan trader itu Ada yang di depan layar kaca terus Gitu kan Kalau memang belum mendapatkan profit yang secara maksimal Jaga-jaga reversal Kita harus jaga-jaga Supaya Bisa mengopen posisi berlawanan Dengan menggunakan leverage yang lebih besar Gitu kan Teknik ini bisa dipakai di mana aja bang Bisa Bisa di Binance Bisa di Dudex Bisa di Snapex Dan Bitjart Tetapi Yang paling saya rekomendasikan adalah Snapex dan Bitjart Karena memang Leverax-nya ini lebih gampang Perhitungannya daripada Binance dan Dudex Gitu kan Nah Setelah paham dengan teknik reversal ini Kita harus juga bisa memahami Tentang money management kita Berapa model yang kita Misalkan Saya 10.000 dolar Open posisi 1000 dolar Sampai 4000 dolar Gitu kan Berarti profit yang wajar Yang saya dapatkan per hari Itu rata-rata 3 200-500 dolar Gitu kan Pernah seribu Pernah gitu kan Tetapi itu jarang sekali Gitu kan Jadi rata-rata Perhari ini Saya adalah 200-500 dolar Kurang lebih 3 juta Sampai Berapa juta tuh Biar sekitar 8 jutaan lah Gitu kan Jadi Untuk mendapatkan 2 juta Sampai 8 juta Perhari itu wajar bagi saya Tetapi Loss Sebesar 2 juta Sampai 5 juta Perhari itu juga wajar Gitu Jadi saya profitnya 2 juta sampai 8 juta Lossnya juga saya 2 juta sampai 5 juta Jadi setidaknya ada selisih Di samping loss dan profit Karena memang mustahil Gak ada loss itu mustahil Gitu kan Yang namanya trading itu Pasti ada loss Jadi semoga bermanfaat Ilmu yang saya sampaikan ini Tentang reversal Bagaimana cara kalian Mengopen posisi Kalau memang udah salah Lebih dari 3% Yaudah kita buka Open posisi dengan Reflex lebih besar Lalu close semuanya Kayak gitu ya Semoga Dia mengerti Semoga paham Kalau ada pertanyaan Silahkan langsung Komentar di bawah ini Jangan lupa klik like Comment dan subscribe Ya logikanya Kalau misalnya kalian Gak subscribe Ngapain saya buat video lagi Dukung terus channel ini Menjadi channel edukasi Cryptocurrency terbaik di Indonesia Saya Andi Firmansia Use your logic Salam Trader Sub indo by broth3rmax